Intro Polres Alor Nusa Tenggara Timur menginisiasi serbuan vaksin COVID-19 tahap 2 bagi masyarakat Kabupaten Alor. Pelaksanaan vaksinasi ini dibarengi dengan vaksin bagi anak usia 12-17 tahun. Langkah ini turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Sebelumnya pada April 2021 lalu, Polres Alor juga telah melakukan kegiatan vaksin AstraZeneca COVID-19 di Mapolres Alor. Kapolres Alor AKBP Agustinus Krismas memantau langsung jalannya program vaksin tahap 2 ini. Kapolres juga mengarahkan langsung masyarakat penerima vaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan di era pandemi global saat ini. Kapolres juga menambahkan program vaksinasi ini. Polres Alor bekerja sama dengan RSUD Kalabahi dan Kodim 1622 Alor. Menurut Kapolres, pihaknya terus membangun kolaborasi untuk terus bersinergi dalam rangka penanganan COVID-19. Salah satunya seperti pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini yang dilakukan. Kita laksanakan serbuan vaksin tahap kedua. Sekaligus yang berikutnya adalah perdana pelaksanaan vaksin bagi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Dimana kemarin kami mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor bahwa untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun di Kabupaten Alor sudah bisa dilaksanakan pelayanan vaksin. Sehingga pada hari ini, tadi juga dihadir oleh Bapak Bupati, kita melaksanakan penyuntikan perdana bagi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Kegiatan tersebut berlangsung alot di Mapores Alor di Kalabahi. Masyarakat para penerima vaksin pun cukup antusias dan tetap mengikuti protokol kesehatan, pencegahan, dan penanganan pandemi COVID-19 meski mereka harus antri cukup lama untuk menerima suntik vaksin dari tenaga medis. Dari Alor Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!